Pemirsa debat perdana Pilkada Jakarta pada minggu malam berlangsung cukup hangat. Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur beradu gagasan seputar penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Pemirsa debat perdana Pilkada Jakarta telah digelar di CI Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada minggu malam. Debat diikuti oleh Paslo nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono, Paslo nomor urut 2 Darmapong Rekun Kunwardana Apyoto dan Paslo nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Sebanyak tujuh panelis dipilih untuk menyusun pertanyaan. Yani Gun Gunheryanto, Becky Mardani, Siti Zuhro, Nurliah Nurdin, Asanul Minan, Didik Suharyanto, dan Andita Virseli Utami. Namun banyak yang menilai debat kali ini belum mengeksplorasi masing-masing kandidat. Seharusnya KPU Jakarta lebih kreatif untuk mengeksplorasi para kandidat dengan memberikan ruang lebih kepada mereka sehingga suasana debat menjadi hidup. Penyelenggara dinilai kurang memanfaatkan kehadiran para panelis saat debat berlangsung. Kehadirannya para ahli dianggap hanya seremonial karena tidak ada kontak langsung dengan para kandidat. Lantas siapakah yang unggul dalam debat Perdana Pilkada Jakarta 2024 semalam? Pakar Komunikasi Politik Henry Satrio menyatakan, ketiga kandidat paslon gubernur dan wakil gubernur Jakarta belum ada yang berani mengungkapkan rencana masa depan Jakarta setelah tidak menjadi ibu kota. Henry Satrio yang akrab bisa Pak Hensat pun memberikan saran agar para paslon tidak fokus hanya pada Gen Z saja dalam hal meraup suara di Pilkada Jakarta 2024 ini. Realistis kemarin yang disampaikan atau janjinya? Realistis dan asik-asik juga gitu ada CCTV, ada Job Fair, ada Balai Rakyat ya terus kemudian ada 200 juta per airway gitu ya terus melawan agenda global supaya kita independen itu kan cakep-cakep gitu menurut saya itu realistis dan bagus sebalik lagi tadi kan disampaikan semuanya berdasarkan PBDA, PBDA sudah ada. Tapi? Tapi menurut saya sih belum ada yang berani gitu ya mengungkapkan kalau nanti nggak lagi jadi ibu kota terus mau gimana gitu kan kan banyak yang kosong terus aset-aset tuh mau diapain aja tapi itu nantilah tapi saya sih cukup senang lah dengan apa yang kemarin disampaikan ya sehingga rakyat Jakarta minimal sekarang juga memahami kira-kira programnya apa kalau saran saya sih jangan juga terlalu genset ya tapi juga millenials, boobie boomers kan juga masih banyak jadi nggak terlalu fokus di sana hanya saja pesan saya kepada tiga paslon ini jaga lisan gitu karena beberapa kali Pilgub Jakarta itu yang surveinya paling tinggi gara-gara lisannya kepleset kemudian jadi kalah karena warga Jakarta ini benar-benar nunggu sampai hari H pada saat dia di TPS gitu Debat kedua Pilgub Jakarta akan digelar 27 Oktober 2024 lalu dilanjutkan debat pamungkas pada 17 November 2024 Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang